Ini saya selalu cuci batu, selalu masak, dia bilang, aku kembali dulu. Saya mau kerja, saya tak mau masak. Setiap saya pulang kerja, dia tak mau masak, terungkap motif suami bunuh istri pakai sikat gigi di Karimun, sering cekcok tak dilayani, sakit hati mertua selalu ikut campur. Sadisnya seorang suami nekat membunuh istrinya memakai batang sikat gigi di Karimun, Kepulauan Riau. Pelaku diketahui bernama Iwan, 23 tahun, nekat menghabisi nyawa istrinya Lisma Famawati, 19 tahun, karena sakit hati terhadap mertuanya yang sudah lama dipendam. Keduanya merupakan warga Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, malam. Pelaku membunuh korban di kamar rumah kontrakannya, Jalan Payatogok, RT 003 RW 001, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Kapolres Karimun, AKBP Fadli Agus mengungkap kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh ibu korban, Nurida, 49, yang datang ke kontrakan anaknya, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Ibu korban terkejut melihat anaknya sudah tidak bernyawa dengan kondisi telentang di atas kasur, dengan leher tertancap batang sikat gigi. Jajaran Polres Karimun akhirnya berhasil menangkap Iwan pada Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024, siang. Dia berencana kabur dengan menyeberang dari Pulau Kundur ke Pulau Karimun Besar. Saat pemeriksaan, Iwan mengaku sempat terlibat cekcok dengan istrinya pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Lalu pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Mereka sempat berkelahi, hingga pelaku mencekik korban sebanyak dua kali, dan menusuk leher korban menggunakan sikat gigi yang telah diruncingkan, ujarnya. Pelaku mengaku nekat membunuh istrinya tersebut lantaran sakit hati yang telah lama dipendamnya. Menurut Iwan, ia merasa tak pernah dilayani oleh istrinya, mulai dari makanan dan pakaian. Setiap saya pulang kerja, dia tidak pernah masak. Selalunya saya makan sendiri, ungkap Iwan. Kalau saya suruh masak atau cuci baju, dia, korban, selalu bilang kalau bukan babu di rumah ini, tambahnya. Lebih lanjut, Iwan merasa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan yang paling membuat pelaku sakit hati, mertua perempuan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga cemburu dengan menduga bahwa sang istri mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain. Pelaku pernah memergoki istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain, bahkan di rumah pernah melakukan panggilan video. Sehingga sakit hati yang telah dipendam oleh pelaku diluapkan dengan cara yang salah, hingga membuat istrinya meregang nyawa di tangannya sendiri. Disitulah saya tak akan maafkan dia lagi, tuturnya. Meskipun sakit hati yang menyelimuti hingga berujung membunuh istrinya, Iwan menyesal karena harus berpisah dengan anaknya. Menyesal, sekarang jauh dengan anak. Kemarin masih bersama-sama sekarang tidak bisa lagi, ujarnya.